Ini negara macam apa kalau begini? Tetapi jangan campur adukan. Forumnya tidak sama. Kita punya banyak forum lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Betul? Tahu Ronaldo? Dari negara mana? Sekarang saya tanya. Ada yang tahu Presiden Portugal siapa? Nggak ada kan? Messi tahu Messi? Negara mana? Siapa? Menteri Pertahanan Argentina? Nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Ngapain juga harus tahu? Betul ya? Gara-gara olahraganya, gara-gara sepak bolanya. Masa tidak sama. Presiden tidak sama dengan gubernurnya. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya. Menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Saat ini, kita malu. Di dunia internasional. Saya nggak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B, figur A, figur B itu benar-benar untuk Indonesia kita. Bukan. Tetapi lebih sifatnya politis. Mari kita sama-sama menyimak isu ini. Ini isu yang lagi viral. Betul ya? Saya ingin tanya sebelumnya. Apakah diantara kita kecewa, juga marah, akhirnya Indonesia dicoret oleh FIFA dan tidak boleh lagi menjadi tuan rumah piala dunia U20? Saya ulangi pertanyaannya. Kecewa atau tidak? Belum saya jawab, saya ingin tahu kenapa kecewanya. Kapan lagi? Peluang besar. Apalagi? Sudah membuang-buang anggaran. Merusak cita Indonesia, internasional. Akan dikucilkan. Nah ini jawabannya udah semua nih. Tapi yang pertama, ini respon saya. Saya sangat menyesalkan, sangat menyayangkan ini terjadi. Harusnya tidak seperti ini. Saat ini, kita malu di dunia internasional. Karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri. Dan situasi itu sifatnya sangat politis. Saya gak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B, figur A, figur B itu benar-benar untuk Indonesia kita. Bukan. Tetapi lebih sifatnya politis. Tentu kita sangat menyesalkan dan menyayangkan itu terjadi. Dan kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Harusnya ini kan bisa diprediksi. Dan bisa dikomunikasikan. Ada ruang untuk mengkomunikasikan ini semua. Masa tidak sama. Presiden tidak sama dengan gubernurnya. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya. Menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam. Apa kalau begini? Dan kita lagi-lagi mempertaruhkan nama baik dan reputasi kita di dunia internasional. Jadi satu sisi kerugian kita adalah secara internasional. Di dunia kita buruk namanya. Saya gak tahu tuh apa yang menjadi perbincangan di dunia sana melihat kondisi persetak bolaan Indonesia termasuk yang dipolitisasi berlebihan. Kalau berbicara, ini isu yang lain sebetulnya. Sampai dengan hari ini jelas posisi kita misalnya, kita ingin turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yes! Itu ada dalam undang-undang dasar kita. Saya ulangi, itu ada dalam semangat konstitusi kita. Masalah kemerdekaan berbangsa. Tetapi jangan campur adukan. Forumnya tidak sama. Kita punya banyak forum lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Betul? Betul! Lagi-lagi, di ujung-ujung, last minute tiba-tiba terjadi seperti masing-masing punya suaranya. Tidak bisa didisiplinkan. Padahal pemerintahannya harusnya bisa dong dari atas sampai. Ini kan membawa nama negara nih. Begitu ya? Nah sekarang akhirnya kita menerima kerugian yang kedua. Tadi yang pertama reputasi kita rusak. Yang kedua, bagaimana sebetulnya Indonesia itu sangat berharap atlet-atlet kita. Betul? Nah betapa saya akhirnya bisa memahami, kita semua bisa memahami betapa kecewa dan marahnya masyarakat kita. Terutama banyak generasi muda di situ. Betul ya? Karena akhirnya Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah sekaligus tidak bisa menjadi peserta. Kapan lagi itu bisa terjadi? Bisa terjadi lagi enggak kita? Ya bisa sih. Tapi ya ini di depan mata ini. Ini barang tinggal. Udah depan mata barang ini. Betul ya? Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi? Kalau bubur disisangkui enak bubur. Bubur begini enggak enak. Ya jangan dijadikan PSSI untuk politik. Betul? Kalau PSSI dijadikan alat politik, enggak akan benar olahraga kita. Enggak akan benar sepak bola kita. Betul? Ya enggak hanya sepak bola, semua olahraga. Padahal kita... Ada yang tahu enggak sekarang seperti yang saya gini? Tahu Ronaldo? Tahu. Dari negara mana? Tahu. Sekarang saya tanya. Ada yang tahu Presiden Portugal siapa? Enggak ada kan? Jadi negara itu bisa terkenal gara-gara olahraganya. Lionel Messi? Messi tahu Messi? Negara mana? Siapa? Menteri Pertahanan Argentina? Enggak ada yang tahu. Saya juga enggak tahu. Ngapain juga harus tahu? Betul ya? Gara-gara olahraganya. Gara-gara sepak bolanya. Wah aduh emang kacau kita ini. Di depan mata udah. Depan mata ini. Tiba-tiba enggak jadi. Kecewa semua. Kecewa deh kita semuanya. Hah? Jadi ini ketidakmampuan pemerintah kita meyakinkan agar kita ini benar-benar siap dan menjadi tuang rumah. Akhirnya diungkit lagi kan juruhan gimana? Belum beres emang. Keadilan belum terjadi. Betul? Jadi banyak sekali masalahnya. Jadi saya berharap kita semua bermohonlah kepada mereka yang mengurusi itu semua. Pemerintah kita, pemimpin kita. Ya benar-benar menantai ini dengan baik. Pakai hati. Juga pakai pikiran. Jangan pakai agenda politik. Jangan pakai tujuan untuk meningkatkan elektabilitas. Betul? Kalau hanya itu yang dilakukan, enggak akan beres. Makin mundur makin rusak. Jangan lupa. Jangan lupa.